Oke halo semuanya, balik lagi di konten Piala Dunia, FIFA World Cup Qatar 2022 di game FIFA 23 Setelah gue berhasil menang pake Portugal ya, setelah gue berhasil bawa Portugal jadi juara di game ini Disini gue mau ganti pake negara lain sesuai yang gue bilang Jadi nanti gue bakalan coba ganti-ganti negara selama masih ada Piala Dunianya ya Jadi kan terakhir itu 20 Desember ya, apa 18, gue lupa Pokoknya selama masih ada Piala Dunia gue bakalan membuat konten Piala Dunia terus Nah untuk konten yang sekarang gue ganti negaranya jadi Jerman Nanti setelah Jerman mungkin Argentina, abis itu Brazil, Fransis, Inggris, dan lain-lainnya lah Tergantung kalian juga pada pengen yang mana Tapi untuk sekarang sih Jerman dulu ya, karena di video Portugal itu paling banyak komen Jerman Nah disini Jerman berada di grup E bersama Spanyol, Costa Rica, dan Jepang Nah untuk grup A sampai grup H itu semuanya udah sama kayak di asli, udah sama kayak di real life Jadi gak ada masalah, aman aja Oke gue langsung masuk aja ya Nah oke, di pertandingan pertama gue ketemu sama Jepang di tanggal 23 November Berarti kalau misalkan real life-nya itu besok ya Jepang ketemu sama Jerman Nah nanti ini sekalian bisa prediksi juga nih Gimana, apakah sama kayak yang gue mainin atau beda Nah sebelum itu buat kalian yang pengen nonton video fullnya tanpa di cut Bisa nonton aja di Youtube gue, ada di profil ya, cek aja Buat kalian yang pengen stay di TikTok ya gak ada masalah, stay aja di TikTok oke Nah sekarang kita masuk ke bagian standing di grupnya Disini di grup A udah tanding ya Ecuador berhasil menang lawan Qatar dengan skor 31 Abis itu Belanda satu sama lawan Senegal Di grup B disini England Seri lawan Iran dan Wales menang lawan USA Di grup C, Argentina menang 4-3 lawan Arabia dan Polandia menang 3-1 lawan Mexico Di grup D, Francis berhasil menang lawan Australia Dan Denmark berhasil menang lawan Tunisia Dan di grup E sampai grup H belum tanding Nah disini untuk top skor sementara Lionel Messi menjadi top skor ya dengan 2 gol 1 match Abis itu Valencia dari Ecuador 2 gol juga Ada Karim Benzema, Di Maria dan Lewandowski di bawahnya dengan 1 gol semua Oke, gue langsung masuk aja ke bagian line up-nya Disini sebelum gue mulai gue ganti dulu difficulty-nya ke Legendary Eh ke Legendary, ke Ultimate ya Jadi ini udah difficulty paling susah guys Jadi jangan minta dinaikin lagi ya Gue bingung kayak gimana caranya kalo dinaikin lagi Terus jersey-nya juga gue ganti jadi ke home biar gak sama-sama putih Oke udah aman Nah ini untuk lebih jelasnya gue kasih liat dulu ke kalian starting level-nya Dan ini pemain yang bakalan gue pake di match kali ini Dan ini di bench-nya ya Setau gue sih Reus itu gak main ya Gak dibawa ke Piala Dunia Tapi nantilah kita otak-atik Nah ini pemain yang gak dibawa di reserve sini Coba kalian komen Di pemain disini ada gak yang gak kebawa? Coba kalian komen aja Pemain-pemain Jerman yang dibawa ke Piala Dunia itu siapa aja Nanti biar gue atur untuk di match selanjutnya Jadi begini ya line up Jerman Formasinya Dan sekarang kita liat ke sebelah kanan Ini adalah line up dari Jepang Dengan formasi 4-2-3-1 white Dan yang gue tau dari Jerman ini Eh dari Dan kita liat ke sebelah kanan Di sebelah kanan ini adalah line up dari Jepang Dengan formasi 4-2-3-1 white Disini pemain Jepang yang gue tau itu cuma Kamada Minamino Tomiyasu Udah sama siapa lagi nih? Gak ada lagi yang gue tau Itu doang Nah langsung masuk aja ke matchnya Di Albaid Stadium Nah ini dia Albaid Stadiumnya Jerman lawan Jepang Fase group Ini pemain dari keluarga negara Masuk ke lapangan Nagatomo Kapten Jepang Aduh ini ada benda ragai Tentang-tentang Jerman Tim Werner Muller Leroy Sane Ini real face semua nih yang main Pemain Jerman Muka empanya Oke kita dengerin Anthem dari Jerman Lalu kebangsaan Ini perempuannya senyum guys Anak kecil ya Gemoy-gemoy Oke itu dia dari Jerman Sekarang beralih ke Jepang Nah ini wajah-wajah pemain Jepang ya Mungkin kalau kalian tau Kalau di gue cukup asing Salam-salaman Pasitnya perempuan Oke ini Line upnya lebih jelas Dengan 3D pemainnya Coach dari Jerman Hans Dieterflick Namanya Nah ini di benchnya Ada beberapa yang gue ganti ya Kayak Musiala Ada Yemi Gue masukin Untuk pemain inti sih Gak ada Ini ya Perubahan Aman Nah ini foto pemain dulu Main-pemain Jerman Ada Rudiger Kimmich New Year Ini pemain Jepang Jersey-nya bagus ya Warnanya Keren Keren-keren Nah itu ada Siapa tadi Tomiyasu Ini keepernya Gonda Dikit lagi jadi Honda Naga Tomo Tomiyasu Yoshida Sakai Abis itu ada Endo Shibasaki Terus disini Ada Minamino Kamada Ito Striker-nya Asano Namanya Oke ini dia Kick off Babak pertama Dari Albert Stadium Match day pertama Piala dunia Antara Jerman Lawan Jepang Kimmich Kasih ke Müller Angkat bola Ke Leroy Sane Leroy Sane Kerbut Oke awas Awas pada guys Jangan remehin Walaupun di atas kertas Secara pemain Lebih unggul Jerman Tapi Bola itu bundar Baru gue bilang Bahaya co Untung penyelamatan luar biasa Oke kasih ke KR Gunabri Angkat bola ke Leroy Sane Masih dapet Tuk kosong tuh disana Raum Over the top ke Leroy Sane Ketengah Shooting Diblok Gunabri masih dapet Gak dapet Gunabri Gila lari terus Minamino Gila Masih Masih megang bola Minamino Parah Pantesan aja Pake nomor 10 dia Gunabri Over the top Gagal Awas Bahaya Tutup terus Shibasaki Kasih ke Sakai Ketengah Aduh bahaya Nice Luar biasa ya Penyelamatannya Nih replaynya nih Depan mata itu Gila Gila Nepisnya keren juga ya Oke kita lihat Duel Dapet Sialan Gak dapet Kebobolan guys Menit 11 Ketinggalan terlebih dahulu Wih Tomiyasu yang cetak gol Dari sundulan ya 1-0 Gila Ketinggalan guys Kita lihat replaynya Harus lebih hati-hati lagi Berarti kalau dari corner kick Lumayan pemain Jerman Kehera kalah duel Cok Great goal Dari Tomiyasu Take hero Tomiyasu Yah Walaupun gak real face ya Kagak mirip Ya mirip lah Mungkin dikit Oke lanjut Oke Muller Kasih ke Siapa itu Goretzka ke Sane Sane Sabar susah ngelewatin ya Raum Goretzka Ya ampun Kepotong bolanya Awas tutup Ruang passing Kamada Asano Awas tuh Di true ball Ketengah Oke bagus Seru diger Aduh gak dapet Tuh nice Bahaya banget Ayo Lirisane Nah gitu dong Ya Baru dipuji Oke Bagus Tengah kosong Shooting Nice Muir gila Mereka nyerang terus gila Sampai menit 18 ini Dominan mereka yang nyerang Daripada Jerman Awas nih Connor lagi nih Kalah lagi nanti duel Oke ini emang dapet Aman ya Wih hampir tapi Connor kick tapi Connor kick lagi Awas Dapet dong Nah gitu dong Bagus Ayo Muller Ayo Muller Ayo Jangan mau kerebut Yah kerebut Oke dapet Bagus Raum Nah gitu dong Nah Cakep Ayo Lari Oke bagus Kemuler Yah dipotong Bolanya Oke Salah pasing mereka Genabri Kasih ke Werner Oke Bagus Werner Iya Tapi Hilang bola Dapet lagi Keher Oke Angkat bola Kosong itu disana Raum Oke dapet Ketengah Shooting goal Diblok loh Kita terplaynya Ini bisa jadi goal Cuma di Block Gila Gak handball lagi Oke Corner kick Ketengah Ada Werner Wuss Ketengah Rudiger Shooting Wuss Ditangkep Dapet Duel Oke aman Rudiger yang dapet Kasih bola ke Keher Keher masih Ketengah Muller Peluang Diblok Gila pemainnya Banyak yang ngeblok Backnya Pada pasang badannya Oke bahaya nih Bahaya Counter attack Oke bahaya guys Wuss Untung Ngajian Minamino Shootingannya Off target Rudiger kasih ke Raum Raum Kasih ke Leroy Sane Lari Nah gitu Kasih ke tengah Shooting Wah anjir Ditepis Keras kayak gitu Ngedeket 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 Oke Tim Warren Ngedeket Ada Muller tuh Muller Bisa dong Shooting Waduh Ditepis Gila Keepernya juga Gak masuk akal ini Ayo dong Awas itu Di True Ball Kan Minamino Kasih bola ke Endo Ketengah Diblok sama Rudiger Meneet 3-6 Dan Jerman Belum cetak bola Lama sekali Masih 0 Gunabri Berputar-putar Oke Keher Dateng ngebantu Keher masih Kasih bola ke Muller Ke Leroy Sane Muller Duh susah banget Gak ada ruang shooting Angkat bola ke tengah Handball tuh Pagak handball loh Gnabri Crossing Corner Eh corner Free kick ya Handball itu Oke Muller yang ngambil Semoga jadi goal dah Bisa gak ya Dari sudut kayak gini Kita coba deh Muller Wah on target Tapi masih pelan Dapet duel Oke dapet Keher Kasih ke Genabri Di tackle Genabri Pelanggaran Kartu merah kah Siapa ini Kita lihat kartu merah Kartu kuning Oke kartu kuning Gua taruh endo Pemain tengah ya Ini apa ya Uh keras itu Nih kasih ke Genabri aja nih Nah Langsung ke situ Yah salah passing Gak gitu maksud gue Awas Awas Dapet dong Gak ada yang dapet masa Sakai Sakai masih Awas Nice Sakai Eh nice Sakai Nice Raum Rudiger sekarang Kasih ke Sule Keher Kasih ke Genabri Ke Werner Oke bagus Kerjasamanya Kimmich Kimmich Masih Kimmich Kimmich Goal gak Ya ampun Kagak goal Sempatan padahal itu Di bop pertama Untuk nyaman kerudukan Half time kan Bop pertama Masih 1-0 Ketinggalan Oke Babak pertama sih Lumayan ya Cuma Masih belum ada goal Muller Slow day at the office Sebelah sentuhan Dua On target Satu off target Weh Muller Jangan sedih gitu dong mukanya Santai Masih ada babak kedua Chill Oke dari formasi Tidak ada masalah ya Masih aman Berarti bisa langsung lanjut Oke lanjut Masuk babak kedua Semoga bisa comeback Babak kedua Dapet Oke bagus Rudiger Lairosane Dipotong bolanya Kenapa tengahnya kosong Rudiger tackle Aduh kenapa tackle kakinya Kartu kuning kan Maksud gue bolanya Bukan kakinya Ajai Oke free kick Untuk Jepang Gak bisa diremehin nih Dari jarak segini Entah syuting Entah Crossing ya Syuting ini Wuh kan On target kan Untung nyampe Dapet Rudiger Jangan buat kesalahan lagi Oke Bagus Kasih bola ke Sane Over the top Ke Warner Gak dapet kah Gak dapet Dibuang ke tengah bolanya Dapet Goretzka Oke dapet Lairosane Kasih ke Muller Muller long shot Diblok Ke Gnabry bolanya Goretzka Kerbut Awas counter attack Jangan dikasih ruang Mina Minonya Nah ini yang bahaya Jaga Mina Minonya Nah bagus Tapi Out ya Throw in untuk Jepang Asano Tarik keluar Oke dapet Yah Lepas lagi bolanya Oke bahaya Nice Rigger Diblok tapi bolanya Ayo dapet lagi Nice Sule Kimmich Jessica Warner Duh gak ada yang bantu Cok Kehrer Lari Kehrer Cabar Susah nih Anjir Oke kasih ke Gnabry Tuh kosong tuh Ya ampun Wish Bukan pelanggaran Rudiger Kasih bola ke Kimmich Oke Kehrer Kasih ke Gnabry Oke Kasih ke Warner Kenapa kesitu Bukan ke Sane Oke Panik tuh di press Dapet Oke bagus Leroy Sane Leroy Sane Ketengah Goal Warner Masih di blok Oke handball untungnya Dapet penalti Siapa nih yang ganti Itakura Shibasaki Tarik luar Nanti gue ganti Di menit 70an lah ya Oke kesempatan nih Untuk nyaman kedudukan Habis itu Cetak gol untuk comeback Gol Muller Kalau gak gol Kelewatan Nantinya gol Telat Keeper itu lompat Eh harusnya diambil aja Bolanya ya Oke gak apa-apa deh Selebrasi Thomas Muller Cetak gol Dari titik putih Sekaligus gol pertama Jerman di Piala Dunia Ke kiri atas ya Telat Keeper Oke Awas Dapat Dapat Ruger Bagus Kasih ke Genabry Genabry Kasih ke Werner Werner Kasih ke Goretzka Goretzka Hilang bola Oke Dapat Zule Kasih ke Rao Awas Rao Hilang bola Nikla Zule Angkat bola ke Genabry Bagus Jatuh tapi Kehrer Angkat bola ke Rao Oke bagus Nice Shooting Wah Ditangkap Itakura Oke kepotong ya Sama Goretzka Nah ini Kesempatan Ayo Ketengah Ya ampun Pake kepotong Segala bolanya Oke Siapa ini Ito Ito Was Dapet dong Gak dapet Oke bagus Dipotong bolanya Kasih ke Muller Muller Over the top Ke Genabry Genabry Kasih ke Werner Werner Ditepis Gila Depan gawang Dapet Oke Genabry Longshot Masih Ditangkep Gila Ini keeper Jepang Oke Genabry Kasih ke Muller Muller Awas Gila Duh pemain langsung Eh Ke gocek Gue Ayo Rudiger Takumi Takumi Namino Ayo Rebut Gila Dua pemain Harus Dapetin bola Dari dia dong Kasih bola ke Genabry Balik lagi ke Muller Ke Genabry lagi Ke Muller Muller Masih ditepis Lagi-lagi Oke gue ganti Pemain dulu Udah menit 77 Gila 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 Gue coba masukin Pemain Disini coba Thomas Muller deh Ganti Havert Abis itu Adiemi Ganti Warner Gundogan Boleh main Ganti Goretzka Abis itu Masukin siapa Musiala deh Ganti Loresane Jadi 4 pemain ya Oke 4 pemain Mari kita lihat dulu Pergantian pemainnya Havert Adiemi Musiala Gundogan Sayang banget Musiala sama Adiemi Belum real face Jadi mukanya Ya gak sama Kayak dia asli Cuma mirip doang Oke Counter kick langsung Ketengah Adakah yang dapet Gak ada yang dapet Genabry Kasih ketengah nih Ada ruang shooting Dari Niklasule Shooting Wih tiang Anjir Banyak ketepis Kena tiang Memang lagi Ampers Awas Counter attack Bad-bad akhir nih Janamekogolan Oke Mereka salah passing Adiemi Aduh Adiemi gak lewat Bad 81 guys Masih satu sama Oke Bagus Rudiger Tapi dapet lagi Sakai Kita lihat Oke Aduh Aduh Lepas Oke Bagus Rudiger Bukan pelanggaran Oke Gundogan Kasih ke Musiala Ewe Jamal Tunjukkan bakatmu Kasih bola ke Havert Kasih ke Raum Raum Kasih ke tengah Iya dipotong bolanya Oke dapet lagi Havert Bagus Sabar dulu Oke kasih ke Musiala Musiala Havert Musiala Musiala Jamal Musiala Penyelamat Di menit 86 Memain muda Oke Tinggal defense aja nih Gak apa-apa Unggul tipis juga Yang penting menang guys 3 poin Lebih penting Gak sia-sia Gue masukin Jamal Kita lihat Ini playnya Wah Mantep Jamal Penyelamat Jerman Di pertandingan pertama Melawan Jepang Apalagi kalau real face ya Sebenernya bisa guys Beli mod Cuma gue agak ada duitnya Buat langganan beli mod Dari Fiverr Kalau gak salah sih Sekitar berapa ya 10 dolar apa Lupa gue Oke lanjut Masih minute 87 ya Gue harus lebih main Defensive Berarti sekarang Soalnya kalau misalkan Mereka catat gue lagi Percuma Kimmich Dapet bolanya Kasih ke Havert Oke kasih ke Keher Over the top Ke Genabry Genabry Gak dapet Oke pelanggaran Pemain Jepang Dapet free kick Untuk Jerman ya Bisa dimanfaatin nih Kita lihat Yang sekusi Siapa Yang ambil free kicknya Gunnogan yang ambil ya Apakah bisa goal Dari jarak segini Tapi coba Siapa ya Kimmich mungkin Ya sama aja posisinya Jadi Mendingan Ikai Gunnogan Nah dari sini nih Begini Apakah bisa masuk Let's see Wah On target terus sih Cuma Emang pelan gitu Nagatomo Oke bagus Tapi itu ruang sana Kosong Oke bagus Dapet Genabry Genabry lewat Belum out Bolanya Oke Yah Kepotong Oke Abis guys Full time Berhasil menang Lawan Jepang Di match day pertama Walaupun menang tipis Tapi gapapa Tiga poin New York juga Melakuin penyelamatan yang berbiasa Berkali-kali Untung masukin Jamal Musiala ya Gila emang Ini pemain muda Gimana guys Seru gak Pertandingan pertama ini Ngelawan Jepang Nah sekarang Kita Lihat Match fact nya dulu aja Disini ball position kalah ya Dengan 51% Tapi dribble suksesnya menang Shot nya juga menang Abis itu pas akurasinya menang Oke lah Kalian bisa lihat untuk Ini ya Di pause gitu Kalian bisa lihat Nah disini player performance Kita lihat siapa yang menjadi Man of the match Oh bukan dari Jerman ya Man of the match Disini yang ratingnya paling tinggi Malah T-Lock Error Dengan 8,1 Abis itu Genabry Dengan 8,0 Berarti man of the match nya Dari ini Jepang Iju nya Ito Oke Ito Miyasu juga Oke disini Spanyol berhasil menang 3-0 Lawan Costa Rica Dan Belgium Ditahan imbang Sama Kanada Disini Spanyol naik Ke perikat pertama ya Di grup E Dan Jerman Di bawahnya Ya beda goal different lah Oke Berarti ketemu Sama Spanyol Di match selanjutnya Kalian tungguin aja Nanti gue bakalan upload Untuk part selanjutnya Oke Gue lupa Oke satu lagi guys Disini gue mau ngasih update Untuk Top score ya Disini yang menjadi top score Frankowski dengan 3 gol Abis itu di bawahnya Ada Lionel Messi 2 gol Dan Di Maria 2 gol Breitwet Masuk ke top score Gila gila Gak di Portugal Gak di Konten Jerman Masuk aja dia Sekarang kita lihat ke Standing nya dulu Disini Kita lihat lagi review Pertandingannya Disini Qatar Menang lawan Senegal Abis itu Belanda Menang lawan Siapa ini Ecuador Abis itu England menang 3-0 Wallace kalah 1-0 Eh kalah 2-1 Abis itu di grup C Argentina draw sama Meksiko Polandia menang 3-1 lawan Arab Abis itu di grup D Australia menang Lawan Tunisia 2-0 Denmark menang 2-1 lawan Fransis Di grup E Disini ya tadi ya Udah gue kasih tau Terus di grup F Disini Belgium 2-2 lawan Kanada Dan Morocco 2-3 Kalah sama Kroasia Terus di grup G Brazil Kalah sama Serbia 3-2 Dan Switzerland Menang lawan Cameron 21 Di grup H Disini Portugal Menang 4-2 Lawan Ghana Dan Korea Menang 2-1 Lawan Uruguay Oke jadi Untuk pertandingan selanjutnya Lawan Spanyol Kalian tungguin aja Thank you semuanya Yang udah nonton habis Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye